Intro Menapaki peradaban Islam di Nusantara seakan tak ada habisnya Kali ini di sisi kota saya akan mengajak Anda berkelana ke kota Wali yaitu kota Gersik Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda berziarah ke makam salah satu tokoh di Wali Songo Tidak afdo rasanya jika ke kota Gersik namun tidak berziarah ke makam satu ini Ya makam Sheikh Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa juga disebut dengan Sunan Gersik Sheikh Maulana Malik Ibrahim adalah wali tertua dari Wali Songo Ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa Setiap hari makam Wali Yuloh ini dipadati berziarah Jika akhir pekan peziarah yang datang bisa mencapai 5.000 orang Salah satu yang istimewa dari makam Sunan Gersik adalah bentuk nisan dan jirat makamnya Berbeda dengan bentuk makam sunan lainnya yang menggunakan kayu jati Nisan dan jirat makam Sheikh Maulana Malik Ibrahim berdasarkan bahan dan hiasannya Menurut para arkeolog didatangkan dari Gujarat Gaya tulisan Arab di batu nisannya menggunakan gaya kaligrafi Kufi dan Naski Selepas khusyuk mendoakan Sheikh Maulana Malik Ibrahim saja melihat sekitar Di Gersik terdapat perkampungan Arab terutama di daerah makam Sunan Gersik ini Kondisi tengah kota Gersik yang tidak ramah agrikultur membuat masyarakat sekitar Lebih memilih berdagang sebagai mata pencaharian utama Salah satu warga kamung Arab Gapura Gersik adalah Hasan Hashim Al-Habsi Hasan merupakan pemilik perusahaan keluarga yang bergerak dalam produksi sarung tenun manual ATBM Alat tenun bukan mesin Hasan ini adalah generasi ketiga Usaha sarung tenun ini diawali sang kakek, dilanjutkan ayah Hasan Dan kini diwariskan kepada Hasan dan sang adik Dahulu warga kamung Arab di sekitar makam Sheikh Maulana Malik Ibrahim Mayoritas perajin sarung tenun Seiring makin sulitnya bahan baku dan perajin yang tidak ada penerlus Kini di kampung Gapura Hanya tersisa 10 perajin saja Proses pembuatan sarung tenun memang tergolong rumit Pembuatan pola yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi Membuat tidak semua orang mampu mengampu bisnis ini Dilanjutkan dengan pemintalan benang, pewarnaan benar Dan proses penenunan yang membutuhkan jam terbang Juga proses penjualan yang tidak mudah Ya mungkin mereka juga kebanyakan yang kerja ini sepuh Kalau prosesnya itu serumit Proses kita sembilan proses memang agak rumit pak Apalagi dengan sekarang bahan yang agak susah juga Impor semua kan dari China Maka tidak heran harga perlemar sarung tenun bisa mencapai ratusan ribu rupiah Namun kualitas dan keindahannya memang tidak ada duanya Seperti yang dikerjakan oleh Bu Atik Bu Atik yang sudah bekerja 25 tahun membutuhkan waktu hingga 2 hari Untuk menenun selembar sarung Mata awas dengan tangan tangkasnya menenun benang berwarna satu persatu Suara khas benturan mesin tenun dari kayu jati Jadi saksi tekunya para perajin sarung tenun Hingga menghasilkan sebuah mahakarya sandang yang elok Jadi ini ada yang kuning ini 2200 benang Dipintal dengan warna hijau begini Motifnya namanya kembang mustaming Dan yang unik warnanya ini Warna apa Bu ini Bu? Gilap setan Warnanya gilap setan Itu beneran loh Ya warnanya disebut gilap setan Para perajin pun tidak tahu asal nama itu Namun setelah diperlihatkan hasilnya oleh Hasan Perubahan warna sarung yang tertimpa cahaya matahari Berubah-ubah antara warna kuning dan ungu Fahamlah saya Mengapa disebut gilap setan? Di kampung Gapura masih terdapat beberapa rumah lama Salah satunya yang berada di jalan Malik Ibrahim Gang 7 Rumah yang usianya ditaksir hampir 2 abad ini Masih berdiri tegak dengan arsitektur aslinya Kusen jendela lebar Daun pintu megah dan lekukan detail hiasan atap Masih tampak abadi Rumah yang juga dijadikan tempat berada dengan sarung ini pun Masih nampak apik Di dalamnya bermacam motif sarung terpampang menarik mata Salah satunya adalah Ali Pemuda yang tinggal di Surabaya ini mencari sarung Untuk menyambut bulan Ramadan Sembari berziarah Ali pun menyempatkan diri untuk memilih sarung yang dirasa Paling pas di hati Ya karena disini banyak pengrajinya Jadi untuk milih corak, milih motifnya juga banyak gitu kan Jadi banyak pilihan gitu Juga terjangkau, juga murah Berziarah dan melihat pembuatan sarung tenun Sudah, saatnya mencari referensi kuliner bertema Arab Saya pun menuju restoran Abu Ali Restoran yang ada di Raya Nyai Gageng Pinati ini Menajikan kuliner otentik Timur Tengah Menu andelah mereka adalah nasi Arab Mix Selain itu yang cukup unik adalah gulai ubus dan surhab bil lahem Penasaran? Tidak perlu menunggu lama Makanan pesanan saya pun datang Ini Kalau sudah buka Terundong-undong langsung ini Namanya gulai ubus Jadi ubus itu ini Kayak renyah gitu Terus Gulainya gulai-gulai Timur Tengah Yang kapulaganya kuat gitu Rasanya kayak di Arab Habis itu ini Ini adalah nasi mix Jadi tiga macam nasi dalam satu piring Ini adalah nasi hapsah Nafsi mandi Kemudian nasi surbian Jadi tiga macam nasi Ya kan? Pasti kenyang Dan ditutup adalah ini Ini namanya Saya harus contek Karena namanya susah banget Namanya adalah surubahab bil lahem Hmm kan? Ini daging kambing Jadi di cincang kecil-kecil Kemudian dibikin seperti bubur Hmm Semuanya enak Mari kita tunggu waktu buka puasa Salah satu pelangga sedianya adalah Jack Meski tinggal di Jember Saat ke Gresik Jack dan koleganya selalu menyempatkan ke resto Yang baru buka dua tahun ini Kalau saya pribadi sih nasi hapsah ya Nasi hapsah with lamb Kenapa? Ya karena Sajiannya sama rasanya itu istimewa Istimewanya kan? Ya kalau mau Ngerasain makan nasi hapsah Seperti di timur tengah Datang ke sini aja Semuanya saat antik itu Nah ziarah makam sunan Sarun tenun manual yang memukau Hingga menu Arabian Sudah saya coba Anda belum? Haha Ayo ke Gresik Kaburah lebaran loh Gancar Wicaksono Heru Sudarmanto Gresik, Jawa Timur